Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, salam sejahtera Terima kasih atas kesempatannya Kami dari kelompok 6 Yang beranggotakan 6 orang Atas nama Jumi Talanda Dengan NIMM 1A1-22051 Alvan Ananta Julianda Dengan NIMM 1A1-22075 Nirda Dengan NIMM 1A1-22115 Muhammad Attar Dengan NIMM 1A1 NIMM 1A1-22023 Meli Cantika Dengan NIMM 1A1-22020 Dan Rahmat Reza Subiakto Dengan NIMM 1A1-22120 Disini kami akan membahas Mengenai sistem saraf Yang mencakup pengertian sistem saraf Fungsi sistem saraf Bagian bagian sel saraf Neurotransmitter Sinaps M plus saraf Pembagian sistem saraf Saraf pusat manusia Saraf tepi manusia Dan kelainan pada sistem saraf Baik disini saya Alvan Ananta Julianda Dengan NIMM 1A1-2205 Saya disini sebagai pemateri Disini saya akan membaca 3 materi Yaitu tentang Pengertian sistem saraf Fungsi sistem saraf Dan bagian-bagian sistem saraf Sampai di neuron Neuron Jadi yang pertama yaitu Pengertian sistem saraf Sistem saraf adalah suatu Jaringan saraf yang kompleks Sangat khusus Dan saling berhubungan Satu dengan yang lain Sistem saraf Mengkoordinasi Menaksirkan Dan mengontrol Interaksi Antara individu Dengan lingkungan lainnya Sistem tubuh yang penting Ini juga mengatur Kebanyakan aktivitas Sistem-sistem tubuh lainnya Karena pengaturan saraf tersebut Maka terjalin komunikasi Antara Berbagai sistem tubuh Hingga menyebabkan tubuh Berfungsi sebagai Unit yang harmonis Dalam sistem inilah Berasal segala fenomena Kesadaran, pikiran, ingatan Bahasa, sensasi, dan gerakan Jaringan saraf ini Terdiri dari Neurogyla dan Selescuan Atau sel-sel penyokong Serta neuron Seles-sel saraf Kedua jenis sel tersebut Demikian Rak berkaitan dan Terintegrasi satu sama lainnya Sehingga bersama-sama Berfungsi sebagai Satu unit Yang kedua Yaitu Fungsi-fungsi Sistem saraf Yang pertama Fungsi sistem saraf itu Sebagai Alat komunikasi Fungsi sistem saraf Sebagai alat komunikasi Yaitu Antara tubuh Dengan dunia luar Hal ini Dilakukan oleh Alat indera Yang kedua Itu sebagai Alat pengendali Sebagai Pengendali atau Pengatur kerja Alat alat tubuh Sehingga dapat Bekerja serasi Sesuai dengan fungsinya Yang ketiga Yaitu Sebagai pusat Pengendali tanggapan Saraf merupakan Pusat pengendali Atau reaksi tubuh Terhadap perubahan Atau reaksi tubuh Terhadap Perubahan keadaan sekitar Materi yang ketiga Yaitu Bagian-bagian Sel saraf Bagian-bagian Sel saraf Ini terdiri dari Dari Neuron Klasifikasi neuron Sel neurogila Dan selaput M.Y.Lin Disini saya akan menjelaskan Tentang Neuron Jadi neuron adalah Unit fungsional Sistem saraf Entir diri Dari Badan sel Dan perpanjangan Sitoplasma Badan sel Atau perikaryon Satu neuron Mengendalikan Metabolisme Keseluruhan neuron Bagian ini Terusun dari Beberapa komponen Yaitu Satu nukles tunggal Dua Badan NISSI Tiga Neurofibril Dendrit Perpanjangan sitoplasma Yang biasanya Berganda dan pendek Serta berfungsi Untuk pengantar Impuls Ke Sel tubuh Akson Suatu Prosesus tunggal Yang lebih tipis Dan lebih Panjang dari Dendrit Oke mungkin itu saja Dari saya Untuk materi selanjutnya Akan dibacakan oleh Teman saya Oke saya akan Melanjutkan materi Yaitu Klasifikasi elektron Nah berdasarkan Fungsi dan arah Transmisi Impulsnya Neuron Diklasifikasikan Menjadi tiga Yaitu Neuron Sensoring Neuron Sensoring ini Menghantarkan Impuls dari Reseptor Pada kulit Atau organ Indra Atau suatu organ Internal Ke sistem Saraf pusat Nah yang kedua Yaitu Neutron Motorik Yaitu Menyampaikan Impuls Dari sistem Saraf pusat Ke efektor Nah yang ketiga Yaitu Neuron Konektor Nah Neuron Konektor ini Berfungsi untuk Menghubungkan Neuron Sensoring Dan Motorik Atau Menyampaikan Informasi Ke Neuron Lain Nah Berdasarkan Bentuk Nah Untuk Berdasarkan Bentuknya Neuron Dapat Diklasifikasikan Menjadi tiga Yaitu Neuron Unipolar Yang hanya Mempunyai Satu serabut Yang dibagi Menjadi Satu cabang Sentral Nah yang kedua Yaitu Neutron Bipolar Mempunyai Dua serabut Satu dendrit Dan satu akson Dan yang ketiga Yaitu Neuron Multipolar Yang mempunyai Banyak dendrit Dan satu akson Nah kita lanjut Ke sel Neuroglia Nah sel Sel Neuroglia ini Mengandung berbagai macam sel Yang secara keseluruhan Menyokong Atau melindungi Dan Sumber nutrisi Sel saraf Pada otak Dan medula Sipinalis Sedangkan Sel swan Merupakan Pelindung Dan penyokong Neuron-neuron Di luar sistem saraf Pusat Nah Ada empat Sel Neuroglia Yang berhasil Di identifikasi Yaitu Yang pertama Astosit Adalah sel Pementruk Bintang Yang memiliki Sejumlah Proseus Panjang Sebagian besar Melekat Pada dinding Kapilar darah Melalui Pedikel Atau kaki Faskular Nah yang kedua Yaitu Oligodendrosid Yaitu Menyerupai Astrosid Tetapi Badan selnya Kecil Dan jumlah Proseusnya Lebih sedikit Dan lebih pendek Dan yang ketiga Yaitu Mikroglia Ditemukan Dekat neuron Dan pembuluh darah Dan dipercaya Memiliki Memiliki Peran Fasofagocytic Nah yang keempat Yaitu Sel Epidimal Nah Sel Epidimal Ini Membentuk Membran Spithetal Yang Melapisi Rongga Seberal Dan Rongga Medula Sipinalis Nah selanjutnya Yaitu Selaput Melin Nah selaput Melin Merupakan Suatu Kompleks Protein Lemak Berwarna Putih Yang Mengisolasi Tunjulan Saraf Nah Melin Ini Berfungsi Dalam Percepat Perjalanan Impuls Dari Transmisi Di Sepanjang Sarabut Yang Tak Bermelin Karena Impuls Berjalan Dengan Cara Meloncat Dari Nodus Ke Nodus Yang Lain Disepanjang Selubung Melin Nah Yang Keempat Yaitu Neurotransmitter Neurotransmitter Ini Merupakan Zat Kimia Dari Sintetis Dalam Neuron Yang Disimpan Dalam Gelembung Sip Sinaptik Pada Ujung Akson Zat Kimia Ini Dilepaskan Dari Ujung Akson Terminal Dan Juga Direabsorsi Untuk Daurulang Nah Sekian Untuk Materi Ini Saya Akan Yang Sekian Pada Materi Ini Materi Selanjutnya Akan Dibacakan Oleh Teman Saya Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Sinaps Dan Impuls Saraf Sinaps Merupakan Tempat Dimana Neuron Mengadakan Kontakt Dengan Neuron Lain Atau Dengan Organ Organ Efektor Dan Merupakan Satu Satu Satunya Tempat Dimana Suatu Impuls Dapat Lewat Dari Suatu Neuron Ke Neuron Lainnya Yang Dikenal Dengan Sebutan Celah Sinaptik Sinaps Sangat Rentan Terhadap Perubahan Kondisi Fisiologi Contohnya Pada Alkalosis Asidosis Dan Anoksia Ada pun Obat-obatan Yang Dapat Meningkatkan Dan Menurunkan Eksitabilitas Neuron Yaitu Kafein Anestetik Dan Anestetik Yang Kedua Yaitu Implus Implus Saraf Implus Saraf Merupakan Implus Yang Diterima Oleh Reseptor Dan Disampaikan Ke Efektor Yang Akan Menyebabkan Terjadinya Gerakan Atau Perubahan Pada Efektor Yang Terdiri Dari Yang Pertama Gerak Sadar Gerak Sadar Merupakan Gerak Yang Terjadi Karena Disengaja Contohnya Mengunyah Makanan Yang Kedua Gerak Refleks Gerak Gerak Yang Dilakukan Secara Tidak Sadar Contohnya Menutup Hidung Ketika Mencium Bau Busuk Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Saya Rahmat Reza Subiak Dengan M1A122 120 Disini Saya Akan Mempresentasikan Tugas Dari Kelompok Kami Yaitu Mempresentasikan Tentang Sistem Saraf Disini Saya Mempresentasikan Pembagian Sistem Saraf Dibaik Pembagian Sistem Saraf Dibagi Menjadi Dua Yakni Saraf Pusat Berupa Otak Dan Medula Spinalis Dan Saraf Tepi Saraf Pusat Manusia Sistem Saraf Pusat Merupakan Pusat Dari Seluruh Kendaling Dan Regulasi Pada Tubuh Baik Gerakan Sadar Atau Gerakan Otonom Dua organ Utama Yang menjadi Penggerak Sistem Saraf Pusat Adalah Otak Dan Susunan Tulang Belakang Sorry Dan Sumsun Tulang Belakang Yang pertama Otak Yang Bakir Otak 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 Belakang Yang Kedua Ruas Belakang Yang Melindungi Sumsum Tulang Belakang Ini Adalah A Yang Pertama Itu Vertebra Servikalis Atau Ruas Tulang Leher Yang Kedua Itu Vertebra Torakalis Atau Ruas Tulang punggung yang ketiga vertebra lumbalis atau ruas tulang pinggang yang keempat vertebra sakralis atau ruas tulang kelangkang yang kelima itu vertebra coxigeus atau ruas tulang Hai tunggung-tunggung yang lanjut ke saraf tepi manusia selanjutnya saraf tepi manusia susunan saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut susung tulang belakang atau spinal sistem saraf tepi dibagi menjadi dua berdasarkan cara bekerjanya yaitu yang pertama sistem saraf sadar sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita contohnya ketika kita makan menulis berbicara saraf inilah yang mengkoordinirnya kemudian yang kedua yaitu sistem saraf tak sadar atau otonom sistem saraf ini bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak saraf pusat contohnya yaitu jantung perubahan pupil mata gerak alat pencernaan pengeluaran keringat dan lain-lain sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua yaitu saraf simpatik dan sistem saraf parisimpatik saraf simpatik ini terletak di depan ruas tulang belakang fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh fungsi memacu antara lain mempercepat netak jantung memperbesar pupil mata memperbesar bronkus ada pun fungsi yang menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan menghambat ekresi dan menghambat kontraksi kantung seni kemudian yang kedua sistem saraf parisimpatik saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik saraf parisimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat datang jantung memperkecil pupil mata memperkecil bronkus mempercepat kerja alat pencernaan merangsang ekresi dan mempercepat kontraksi kantung seni karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan maka mengakibatkan keadaan yang normal baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya akan menganjutkan materi dari saudari belanda jadi lanjut waktu kelainan pada sistem saraf yang pertama yaitu stroke stroke adalah kematian sel-sel otak disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak yang kedua yaitu tumor otak penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyokongnya adanya pertumbuhan tersebut mengakibatkan berbagai gangguan mulai dari pusing-pusing, kesudutan perjalan, kehilangan memori atau ingatan, sampai kematian yang ketiga yaitu ayan atau epilepsi penyakit ini ditendai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali penceritaan epilepsi tidak diperkenankan berada di dekat lokasi yang berbahaya seperti di tepian sungai baik sudah selesai saya kembalikan ke moderator demikian presentasi dari kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan terima kasih terima kasih terima kasih